Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman siswa-siswi kelas 3 Yang berbahagia, kali ini kita akan membahas Soal di halaman 5 Buku Remen Bosojawi kelas telu Untuk siswa kelas 3 dari penerbit Erlangga Halaman 5 Mangsuli Pitakonan Wangsulono Pitakonan ngisor iki Wangsulanmu ada dasar wacan Pandowo Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini Jawabanmu berdasarkan wacan Pandowo Nah untuk wacan Pandowo atau cerita Pandowo Itu sudah saya bahas Silahkan kalian bisa menyimaknya Di video yang ada di playlist Remen Bosojawi kelas telu Oke langsung nomor 1 Jadi bagaimana watak dari Yudhistira Berdasarkan bacaan Pandowo tadi Oke jawaban-jawabannya sudah saya Tuliskan di buku ya Jadi untuk Yudhistira Iku duwe watak wicaksono Temen ngalah Watak sing luhur Oranate duro marang sabodobodo Yudhistira mempunyai watak yang bijaksana Suka mengalah Wataknya itu sangat luhur Yang sangat baik ya Oranate duro marang sabodobodo Tidak pernah menyakiti sesama Nah ini silahkan kalian tulis ya Atau kalian cocokkan Periksa dengan jawaban kalian ya Oke Saya ini yang nomor luro Yang nomor luro Kepie watak e bimo ya Bagaimana watak bima Nah untuk wataknya bima Atau workuduro ya Watak e bimo ya itu kendel Mbelani bebener ya Maksudnya apa Kendel Membelani bebener Ya ini bima ini Berani membela Yang benar Atau membela Kebenaran Ini Lanjut Yang nomor telu ya Lanjut ke yang nomor tiga Kepie watak e harjuna Nah bagaimana Wataknya harjuna Atau si Panengah ya Panengahe pandowo ya Jadi Pandowo yang tengah-tengah itu namanya harjuna Nah pertanyaannya bagaimana wataknya harjuna Nah ini Watak e harjuna ya iku Ini sudah saya tulis ya Di nomor tiga Watak e harjuna ya iku Seneng tetulung Artinya apa Arjuna memiliki watak Suka menolong Seneng tetulung Nah ini ya Lanjut ke yang nomor empat Kepie watak e nakulo Nakulo itu adalah Pandowo yang nomor empat Ya Watak e nakulo Ini juga sudah saya tuliskan Watak e nakulo Seneng sabiantu marang kakang-kakang ne Saklio negui watak e nakulo Ya iku Ora seneng nyampuri urusan Wong lio Nah jadi Nakulo itu punya watak Suka membantu Kakak-kakaknya Nah kakaknya nakulo siapa Yudhis Tiro Bimo lan Harjuna Ya Ini ya Selain Suka membantu Kakak-kakaknya Nakulo Ugo seneng Ugo Dweni watak Ora seneng Nyampuri urusannya Wong lio Tidak suka Mencampuri urusan Orang Lain Nah ini ya Yang nomor empat Lanjut Yang nomor limo Kepie watak e sadewo Sadewo itu siapa Sadewo itu Pandowo Yang nomor lima Nah Dia Adalah kembaran Dari nakula Ya jadi Nakula dan sadewa Itu adalah Anak kembar Ya Nah watak e sadewo Bodo karun nakulo Amargo Pancen Kembar Ya toh Nah karena nakula dan sadewa Ini anak kembar Maka Watak atau sifatnya Sadewa ini Sama dengan Nakula Apa tadi Wataknya Suka membantu Kakak-kakaknya Dan Tidak suka Mencampuri Urusan orang Lain Ini bisa kalian Tuliskan Ya Di buku kalian Lanjut Yang nomor enam Pertanyaan Nomor enam Apa Sebabepandowo Menang Saat droning Perang Baratayuda Nah Apa Sebabnya Pandowo Menang Dalam Perang Baratayuda Mengapa kok Dalam perang Baratayuda Itu Pandowo Itu Memperoleh Kemenangan Nah Jawabannya Adalah Ini ya Yang nomor enam Jawabannya Amargo Pandowo Tansah Pinaringan Pangayuman Sokogusti Kang Mohokwoso Pandowo Ini memenangkan Perang Baratayuda Karena Selalu Pinaringan Tansah Pinaringan Selalu Mendapat Pengayuman Mendapat Pertolongan Atau Perlindungan Dari siapa Sokogusti Sing Mohokwoso Ya Karena Pandowo Ini Selalu Mendapat Perlindungan Atau Pertolongan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Jawabannya Sehingga Mereka Menang Dalam Perang Baratayuda Nah Mengapa Pandowo Ini Mendapatkan Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Amargo Pandowo Pancen Seneng Ngondeli Bebener Ya Karena Pandowo Ini Suka Membela Kebenaran Nah Karena Pandowo Ini Selalu Berbuat Kebaikan Membela Kebenaran Sehingga Selalu Mendapat Pengayuman Atau Perlindungan Atau Pertolongan Dari Gusti Sing Mohokwoso Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Ya Lanjut Ke Halaman 6 Halaman Berikutnya Pada Soal Nomor 7 Miturut Panemumu Ya Sopo Sing Paling Kok Senengi Opo Alasanmu Nah Ini Pada Soal Yang Nomor 7 Ini Kalian Bebas Memilih Salah Satu Tokoh Pandawa Ya Kalian Boleh Menyukai Yudhistira Kalian Boleh Menyukai Bima Kalian Boleh Menyukai Harjuna Atau Nakulasa Dewa Boleh Ya Ini Saya Tuliskan Salah Satu Contohnya Saja Ya Seng Tak Senengi Yuk Iku Bimo Kalau Saya Suka Bima Atau Work Kuduro Ya Apa Alasan Mua Ini Alasannya Juga Saya Tuliskan Di Sini Amargo Bimo Kendel Membelani Bebener Ya Karena Bima Itu Berani Membeli Yang Benar Nah Selain Wataknya Bima Yang Suka Membeli Kebenaran Ini Mengapa Saya Suka Pada Bima Karena Ya Ini Saklione Kendel Membeli Bebenar Ugo Bimo Iku Dik Doyo Tanpo Tanding Karena Bima Ini Mengapa Saya Suka Karena Bima Ini Sangat Dik Daya Tanpo Tanding Ya Dia Sangat Kuat Ya Tanpo Tanding Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Bima Sangat Kuat Kalau Dalam Perperangan Dia Selalu Menang Ya Gitu Itu Mengapa Saya Suka Bima Nah Kalian Untuk yang Nomor Tujuh Boleh Menuliskan Tokoh Yang Lain Entah Yudhistira Harjuna Nakula Atau Sadewa Ya Saya Ini Nomor Walu Urut Yudhistira Bima Harjuna Nakula Dan Lalu Yang Terakhir Sade Itu Urutan Pandawa Dari Yang Paling Tua Saya Ini Pertanyaan Nomor Songo Apa Pusaka Bima Apa Pusaka Dari Bima Pusaka Itu Adalah Senjata Senjatanya Bima Pusaka Dan Kuku Ponconoko Ini Yang Sering Disebut Kuku Bima Seperti Merk Kemasan Minuman Kesehatan Minuman Kuku Bima Minuman Energi Ini Diambil Dari Nama Senjatanya Bima Kuku Ponconoko Kuku Bima Lanjut Ke Soal Yang Terakhir Yang Nomor Sepuluh Apa Yang Paling Menonjol Soko Harjuna Apa Yang Paling Menonjol Dari Harjuna Oke Untuk Yang Nomor Sepuluh Sudah Saya Tuliskan Yang Paling Menonjol Soko Harjuna Yaku Keprigelani Anggupana Harjuna Oratau Meleset Angguni Mana Harjuna Oratau Meleset Angguni Mana Jadi Yang Menonjol Dari Harjuna Adalah Kemahirannya Atau Kepandayannya Dalam Menggunakan Panah Harjuna Tidak Pernah Meleset Ketika Dia Memanah Jadi Panah Dari Arjuna Ini Selalu Tepat Selalu Tepat Selalu Kena Itu Tidak Pernah Meleset Oke Demikian Teman Teman Semua Siswa Siswi Kelas Tiga Kita Sudah Selesai Membahas Soal Latihan Mang Suli Pitakonan Menjawab Pertanyaan Di Buku Remen Bosojawi Kelas Telu Bapandowo Halaman Lima Dan Halaman Enam Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Pada Video Pembelajaran Yang Berikutnya Saya Pamit Undur Diri Terlebih Dahulu Jangan Lupa Untuk Berdoa Setelah Selesai Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh